Halo bosku jumpa lagi dengan FT channel Medan kali ini kita mau review satu kesanan dari bos kita Pak Darwin dari celendek Bogor Barat Bogor Barat jadi ini adalah pesanan ke kalau saya tidak salah ingat kedua dari Bapak ini mungkin sudah lebih saya enggak tahu saya lupa tapi yang pasti yang saya ingat kedua dari saya yang memesan kali ini sebelumnya paribuat ya Sekarang ini yang 2000-an perusahaan web inverter trafo di Bos ini inverter 2000-an ini sudah ada otomatisnya dan sudah ada ternyata dan juga sudah dual mode Oke kita langsung saja lihat bagaimana isinya yang pertama itu ada mamul buknya kemudian ada kabel akinya dan unitnya sendiri bawah agak berat Iya ini dia barangnya bosku saya mau jelaskan sedikit bahwa di sini seperti yang sudah saya katakan tadi ini inverter sudah otomatis dari pabriknya dan ini menggunakan trafo toroid ya kemudian di terminal sebelah sini adalah untuk terminal aki atau baterai seperti itu bos kemudian di sini ada label dari spesifikasinya nah yaitu di sini terbaca 2kw atau 2000-an dengan input sistem 12 volt begitu bosku kemudian di sebelah sini itu ada terminal output dan inputnya nah untuk cara pasangnya seperti ini bosku ya ini dia bosku cara pemasangannya ini dia adalah inverter yang kita bahas tadi nah di bagian kiri adalah terminal untuk input dan outputnya bagaimana cara pemasangannya jadi inverter kan ada dua mode bosku ini mode pertama adalah PLN utama dan mode yang kedua inverter utama nah saya akan jelaskan di sini gambarnya adalah gambar detail dari pemasangan kalau menggunakan solar share jadi kita bahas pertama dulu cara pemasangannya mulai mulai dari akhirnya bos jadi dari aki itu masuk ke MCB DC kalau ada kalau nggak ada ya harus ada sebenarnya kemudian dari MCB masuk ke terminal inverter yang ada di sebelah kiri nih kemudian dari sini Ayo kita ke bagian outputnya jadi di outputnya ada 42 terminal bosku saya simbolkan il itu adalah input untuk lain kemudian IN itu adalah input untuk netral kemudian OL adalah output untuk lain dan ON adalah output untuk netral nah untuk bagian input itu adalah langsung listrik dari kawometer kita nah seperti ini saya ilustrasikan gambar ini adalah kawometer PLN yang ada di rumah kita kemudian melalui MCB ini MCB yang yang sudah ada di bawah meteran tapi kalau mau ditambah lagi boleh kalau tidak mau ditambah boleh kok hanya mengandalkan MCB yang ada di meteran sama saja kan kemudian dari sini masuk ke inverter seperti bosku kemudian dari inverter ini kita ambil dari sisi output baru menuju MCB screen box yang ada di dalam rumah jadi kalau tampak ini kan pemasangan biasanya dari kawometer itu masuk ke MCB box yang ada di rumah nah baru dibagi-bagi nih ke output yang di dalam rumah nah kalau sudah menggunakan inverter ini yang dari sini seharusnya ini itu kita potong cut jadi diteruskan ke inverter dulu dari inverter masukkan outputnya langsung ke box screen ada di rumah itu untuk pemasangan mode PLN utama jadi ketika PLN padam maka inverter akan membaca tidak adanya listrik di bagian terminal inputnya bosku dan karena tidak adanya input listrik di sebagian sini inverter akan otomatis mengkonversi energi dari baterai menjadi energi listrik 220 volt AC yang kemudian diteruskan ke screen box untuk menyalakan seluruh peranatan beban yang ada di rumah kita di bos jadi seperti itu pemasangan untuk mode PLN mode PLN utama kemudian mode kedua adalah mode PL test di sini tidak ada perbedaan bosku hanya saja ada tambahannya jadi di bagian ini itu pemasangan solar cellnya di bagian mana jadi begini dari solar cell itu masuk ke MCB DC kemudian masuk ke controller ya dari controller outputnya masuk ke mcb lagi kemudian masuk ke baterai jadi di sini dia terpisah jalurnya dari inverter nah fungsi solar cell hanya untuk mengecas aki dan fungsi aki untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh solar cell dan fungsi inverter adalah merubah energi tersebut menjadi listrik workbook form sinus seperti itu dan ini dia lengkap pemasangannya bosku nah sudah tahu kan cara pasangnya kemudian untuk tampilan depannya seperti ini bos iya ini berat sekali nih sebenarnya ini inverter ini ya jadi tampilan depannya ada display nah display ini untuk menyalakan mematikan serta mengatur fungsi-fungsi dari yang ada dari fitur-fitur yang ada di dalam inverter ini salah satunya yaitu adalah fitur dual modenya jadi mode pertama itu adalah PLN utama yang kedua inverter utama dan mode yang ketiga itu inverter utama tetapi eh mode yang kedua itu PLN utama tetapi inverternya bisa mode slip artinya kalau tidak ada beban dia akan otomatis padam dan begitu ada beban dia akan menyala langsung seperti itu nah untuk pengaturannya bisa dibaca di buku petunjuknya kemudian juga ada pengaturan kapasitas charger mulai dari 5 ampere sampai dengan 25 ampere bisa diatur seperti disini beberapa persen pengisiannya seperti itu kemudian ada juga pilihan atau jenis-jenis aki yang harus disetting disini ada semua bosku Oke kita akhiri video ini sampai disini ya ingin hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai ingin hati terus bersenandung apadaya kuota tak sampai sampai di sini video kita selanjutnya dan sampai jumpa di video kita berikutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati